Intro Tantangan Menko Polhukam Mahfud MD kepada anggota Komisi 3 DPR priuh di media sosial Sejumlah warganet mengomentari tantangan Mahfud Banyak warganet Twitter yang memberikan dukungan terhadap Mahfud Mahfud MD pada akun Twitternya memasang cuitan pada Minggu 26 Maret 2023 Berisi tantangan kepada Komisi 3 DPR RI agar tidak maju mundur lagi mengundang dirinya dalam rapat Mahfud bahkan menantang tiga anggota Komisi yang beberapa kali bernada tegas soal masalah ini untuk hadir Nama pertama yang disorot oleh Mahfud adalah anggota DPR Beni Kaharman Ia meminta anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat agar tak beralasan ada tugas lain saat nantinya ia hadir Selain itu Mahfud juga menantang anggota DPR dari Fraksi P3 Arsul Sani Serta anggota DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan agar tidak absen dalam pertemuan tersebut Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun terbuka dan Kepala PPATK Saudara punya kewajiban melaporkan itu kepada Kepala Komite tadi Apakah Kepala Komite Boleh membuka itu ke publik Jawab Dalam konteks kasus yang menjadi perhatian publik Itu bisa disampaikan tapi tidak menyentuh kasusnya Dan kami juga tidak pernah menyampaikan hasil analisis kepada Tidak usah Tidak usah Kalau dengan ini jawab Jawab yang ditanya Boleh atau tidak Boleh atau tidak dibuka ke publik Untuk yang kasus menjadi perhatian publik Boleh Pak Boleh Sesuai dengan tugas dan fungsi Komite Nasional Pasal berapa itu boleh? Pasal berapa itu boleh? Ya Ya dengan tidak tanpa menyebut nama dan Ya ada di pasal 4 Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012 Saya tanya pasal berapa Mas? Pasal 92 Turunan pasal 92 Tidak ada di situ Yang saya Sekali lagi Mas Yang saya tanya Apakah boleh PPATK Atau Kepala Komite tadi Membuka itu ke publik Seperti yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam Bapak Mahfud MD Dia dengan tegas Menyampaikan kepada publik Seingat saya Dalam undang-undang ini PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden Dan DPR Apakah Tanyaan kedua Apakah Saudara sudah pernah melaporkan kepada Bapak Presiden? Jawab Sudah atau belum? Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Mensetkap Kepada siapa? Pak Mensetkap Siapa? Pak Mensetkap Pak Mensetkap Pak ya Pak Pramono Anung Saya sekap Apakah Enggak melalui Pak Karena beliau yang telpon Siapa yang telpon? Siapa yang telpon? Mensetkap ya Mensetkap yang telpon saudara atau sebaliknya? Beliau yang telpon saya Dan kemudian enggak saya akan minta waktu Karena saya masih COVID dan segala macam Pelan-pelan Jangan menjawab yang tidak ditanya Saya tahu PPATK itu kan independen Independen PPATK Dalam kaitan apa Mensetkap menelpon Saudara Ya terkait dengan Sebenarnya saya minta waktu Untuk ya untuk menyampaikan Karena kan Pak Mensetek lagi sakit Mau menyampaikan data terkait dengan ini Kepada Pak Presiden Lalu karena saya Pada saat itu Berkaitan dengan ini? Oke Ya Oke saya lanjutkan Apakah saudara yakin Laporan Anda itu sudah sampai ke meja Bapak Presiden? Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko nanti Loh saya? Loh? Ijin Pak saya Saya tidak tanya Anda kepala PPATK Ini saya Saya tidak punya informasi Saudara tadi menyampaikan Bahwa Anda sudah menyampaikan itu Kepada Bapak Presiden Melalui Menseskap Dan atas Inisiatif beliau Ya Atas inisiatif beliau Yang memberitakan Yang memberitakan macam-macam itu Bukannya dari mulutnya Pak Ivan ya Bukan Bukan dari Pak Ivan Saya bacakan pasal 11 Pak Pejabat atau pegawai PPATK Penyidik atau penuntut umum Hakim dan setiap orang Setiap orang itu termasuk juga Menteri termasuk juga Menko Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih